Kau muslimin yang kami muliakan Dajjal ini posisinya yang terakhir diceritakan oleh Tamim Ad-Dari di dalam hadis sahih Imam Muslim Hadis ini riwayat Fatimah binti Qais Dimana terjadi dialog antara Rasulullah dengan Tamim Ad-Dari Kami sudah ceritakan posisi Dajjal saat itu Ada di tengah pulau laut Yaman Saat itu Ya saudara ingat jangan lupa subscribe ya Setelah pertemuan itu Tamim Ad-Dari menyatakan keislamannya Kepada Nabi Muhammad SAW Dan Nabi berkata Laki-laki yang engkau jumpai di rantai busi Di tengah pulau laut Yaman Di kuil tua itu adalah Dajjal Kemudian si Dajjal bertanya Dan dijawab bertanya dan dijawab Tiga pertanyaan Dajjal Ini adalah kunci Dajjal keluar kata Rasulullah Ketiga pertanyaan ini telah kita uraikan tadi Dan tanda-tandanya sekarang sudah terjadi 100% Tanda yang pertama Apabila mata air zuhar sudah tidak mengalirkan air Masuk tahun kedua Genap tahun kedua sekarang Mata air zuhar di negeri Syam dekat dengan Danau Tiberias Sudah tidak lagi mengeluarkan airnya Penduduk sudah tidak bisa bercocok tanam dengan air mata air zuhar itu Yang kedua Kebun kurma baisan Kebun kurma baisan Sebelumnya senantiasa memberikan buah yang lebat Setiap ditanam lagi Kurma-kurma yang baru Akan menghasilkan buah-buah yang banyak Tapi Memasuki tahun ke-7 sekarang Buah ini bukan hanya rusak buahnya Sedikit buahnya Tapi dua tahun terakhir Sudah tidak berbuah 100% Kondisi tanda dajjal akan keluar yang ketiga Danau Tiberias Dan danau ini posisinya sekarang adalah Di jantung Israel Tanah Palestina yang paling subur Yang dicaplok oleh bangsa kera dan babi ini Adalah yang ada danaunya ini Sumber kehidupan utama bangsa Yahudi Adalah dari danau Tiberias Dan danau ini semenjak bumi terbentang Belum pernah berkurang airnya Tapi Masya Allah Lihat Buka di Youtube Kami sudah sampaikan bahwa tahun 2012 Pemerintah Israel telah mengumumkan Kepanikannya secara nasional Kenapa sumber air minum dan air Untuk hidup bangsa Yahudi ini di Israel Sejak 2003 sampai 2013 Telah menyusut secara signifikan Kedalaman air Dari permukaan sampai dasar Tidak begitu dalam Hanya 45 meter saja Tetapi kaum muslimin yang kami muliakan Sejak 2003 sampai 2013 Air danau ini terus menyusut 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 Sampai 16 meter Masya Allah Akhir 2015 Air danau ini Saking terus menyusutnya Permukaan yang paling menonjol dari danau Yaitu bagian tengah-tengah Sudah kelihatan seperti pulau kecil Dan 6,5 bulan yang lalu Kondisi danau Tiberias Sudah diumumkan oleh pemerintah Israel Sudah melewati garis merah Masuk ke garis hitam Black line Maknanya air danau ini Sudah tidak bisa lagi dijadikan sebagai Sumber hidup Apalagi untuk dikonsumsi Oleh bangsa Yahudi di Israel Mereka mengumumkan di televisi nasional mereka Bahwa sumber kehidupan Air yang diharapkan Dan diandalkan oleh bangsa Yahudi Ini ke depan adalah Air laut yang mereka suling Sheikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz Saat diberitakan kepadanya oleh Sheikh Mamduh Tentang perkembangan danau Tiberias Beliau menangis Tidak tertahan-tahan basah Baju jubahnya Dan beliau berkata Sambil menangis Inilah dia zamannya Zaman Dajjal itu akan lepas Tentang perkembangan danau Tiberias